Masa di Kabupaten Dogiai, Papua Tengah mengamuk pada Sabtu 12 November 2022 hingga Minggu 13 November 2022 dini hari. Di Reskrimumpolda, Papua, Kombes Faizal Ramadhani mengatakan, amukan masa itu dipicu oleh kematian seorang anak berusia 5 tahun yang tewas usai tertabrak truk. Warga yang kesal lantas menyerang sopir dan membakar 2 unit truk. Selain itu, Masa juga membakar 1 unit rumah di arah Kampung Maua. Sopir truk itu kemudian diamankan di Polres Dogiai. Namun Masa yang marah mendatangi Polres Dogiai dan mendesak polisi menyerahkan sopir truk tersebut kepada mereka. Tak hanya itu, Masa juga melempar batu hingga anak panah ke arah petugas yang berjaga. Akibatnya, 2 anggota polisi menjadi korban luka dalam peristiwa itu. Sebanyak 4 warga juga masih dinyatakan hilang. Selain itu, peristiwa itu juga menyebabkan 6 kantor pemerintahan hangus terbakar. Polda Papua pun mengirim 2 satuan setingkat peleton personel BRIMOB ke Kabupaten Dogiai untuk mengamankan situasi. Saat ini, dengan keberadaan rekan-rekan kami yang sudah tiba di sana, berupaya untuk menelisir situasi dan kondisi kota Dogiai untuk menutup titik-titik untuk kemungkinan mereka melakukan kekerasan kembali. Terima kasih telah menonton!